Pihak berwenang Singapura menemukan bahwa beberapa jenis mie sedap lomin Indonesia ditemukan memiliki residu peptisida yang berlebihan. Pihak berwenang Singapura dan tempat lain mengingat kembali berbagai lomin Indonesia terkait residu peptisida ethylene oksida karsinogenik. Mie sedap lomin dan mie instan Indonesia yang juga dijual di Hong Kong terlibat dalam krisis keamanan pangan. Otoritas Keamanan Pangan Singapura dan Thailand baru-baru ini mengatakan bahwa peptisida karsinogenik ethylene oksida yang dilarang di Uni Eropa terdeteksi pada beberapa produk rasa setara dan perlu segera ditarik kembali. Di antaranya, Otoritas Makanan Singapura menyatakan pada tanggal 8 dan 11 Oktober berturut-turut bahwa total 6 jenis mie instan setara ditemukan memiliki residu ethylene oksida dan mengintruksikan pengecer untuk menariknya kembali, termasuk 2 jenis mie cangkir dan 4 jenis mie kantong. Yang keduanya merupakan produksi dalam negeri Indonesia. Masing-masing, nama produk mie sedap kare spesial mie gelas instan. Tanggal efektif 27 Maret 2023. Rasa kare spesial gambar Otoritas Makanan Singapura. Nama produk mie sedap mie instan ayam pedas Korea rasa ayam pedas. Tanggal efektif 24 April 2023. Ayam pedas Korea. Nama produk mie sedap mie instan rasa soto. Sub ayam rasa indonesia. Sub ayam rasa indonesia. Nama produk mie sedap mie instan rasa kare tanggal efektif 22 Februari 2023. Sub ayam rasa kare gambar Otoritas Makanan Singapura. Nama produk mie sedap mie instan ayam pedas Korea. Tanggal efektif 21 Mei 2023. Ayam pedas Korea gambar Otoritas Makanan Singapura. Nama produk mie sedap Korea spice soup instan mie. Sub pedas Korea. Tanggal efektif 17 Maret 2023. Sub pedas Korea gambar Otoritas Makanan Singapura. Selain itu, administrasi makanan dan obat-obatan Thailand juga mengatakan hari Sabtu tanggal 22 Februari bulan lalu bahwa pihaknya meminta pengecer domestik untuk menghentikan penjualan dan penarikan produk terkait karena dua jenis mie ayam pedas ala Korea setara ditemukan terkontaminasi ethylene oksida. Tanggal produksi masing-masing adalah 25 November dan 7 Desember tahun lalu yang berlakunya adalah 1 tahun. Pada 5 Juli tahun ini, Star Lomin juga terdaftar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Taiwan untuk residu pesticida yang berlebihan, termasuk 5 produksi termasuk daging sapi, ayam, mie goreng ayam pedas ala Korea, mie su pedas ala Korea, dan rasa panas dan asam. Pihak berwenang Taiwan menyebutkan bahwa perusahaan itu mengimpor sub mie rasa ayam pedas dari Taiwan pada 21 Juni dan juga ditemukan telah melampaui standar ethylene oksida, hancurkan dan minta perbaikan di industri. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, Ethylene oksida adalah gas yang diproduksi oleh pabrik kimia dan digunakan untuk membuat produksi seperti anti peku, plastik, pembersih, dan perekat. Ethylene oksida juga merupakan karsinogen dan penelitian telah menunjukkan bahwa kontak yang terlalu lama dengan ethylene oksida meningkatkan resiko kanker darah atau payudara. Dibandingkan dengan orang dewasa, ethylene oksida lebih berbahaya bagi anak-anak karena sel-sel anak-anak yang sedang tumbuh membelah lebih cepat daripada orang dewasa. Sehingga mereka lebih cenderung mempengaruhi kesehatan mereka karena kerusakan DNA. Nah, untuk saat ini teman-teman semua cek dan teliti sebelum membeli mie instan atau lumin yang melebih standar otoritas makanan masing-masing negara. Jadi setiap negara kan menentukan jumlah kandungan perasanya gitu. Jadi jumlahnya ditentukan seberapa banyak gitu. Jadi harus diteliti. Dan mie-mime tersebut yang telah saya utarakan di atas itu melebihi batas yang ditentukan. Jadi untuk sementara teman-teman jangan membeli sebelum diperbaiki atau diperbarui lagi. Oke, terima kasih teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu.